Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa dengan saya di Paros Channel, yang pada kesempatan ini kami akan membahas tentang jenis crusher, yang digunakan dalam proses penambangan. Video ini kami buat untuk edukasi, terutama bagi Anda yang baru masuk ke dunia industri semen, dan industri lainnya yang berkaitan dengan proses penambangan. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan, serta bermanfaat bagi Anda terutama yang membutuhkan pengetahuan tentang crusher. Jenis crusher Ditinjau berdasarkan lokasi pemasangannya, jenis crusher terdiri dari tiga kategori, diantaranya adalah, 1. Mobile crusher, 2. Semi-mobile crusher, 3. Stasionary crusher. Mobile crusher Mobile crusher adalah jenis crusher yang mudah dipindahkan setiap waktu dibutuhkan, dan ditempatkan ke lokasi dekat tambang sesuai yang diinginkan. Sedangkan untuk mekanisme perpindahannya, ada tiga metode yang digunakan untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya, diantaranya adalah, 1. Mobile crusher dengan penggerak roda ban, perpindahan crusher jenis ini adalah dengan cara ditarik menggunakan kendaraan lain ke lokasi yang baru. 2. Mobile crusher dengan penggerak crawler. Crusher jenis ini untuk berpindah lokasi jarak dekat tidak memerlukan bantuan kendaraan lain, karena sudah dilengkapi penggerak roda crawler seperti penggerak roda ekskavator. 3. Mobile crusher dipindahkan dengan bantuan kendaraan angkut lain, hal ini terutama untuk perpindahan jarak jauh dan diangkut menggunakan trak trailer. Mobile crusher jenis ini dilengkapi roda ban, sehingga memudahkan untuk dipindahkan ke lokasi dekat tambang. Jenis mobil crusher seperti yang terlihat di gambar ini, dilengkapi dengan hopper dan double crusher, yaitu jauh crusher dan cone crusher. Dan juga dilengkapi vibrating screen untuk memisahkan produk kasar dan yang halus. Dan ini adalah contoh video mobil crusher penggerak roda ban yang sedang beroperasi. Ini adalah contoh gambar mobil crusher yang dilengkapi penggerak roda crawler. Dan ini adalah contoh video mobil crusher yang dilengkapi dengan penggerak roda crawler yang sedang dioperasikan. Dan ini adalah contoh video mobil crusher yang dilengkapi dengan penggerak roda ban. Ini adalah contoh gambar mobil crusher yang dilengkapi dengan penggerak roda double crawler. Semi mobile crusher Jenis crusher ini umumnya digunakan dalam jangka waktu yang lama di tempat tertentu, kemudian bisa dipindahkan ke lokasi lain yang dekat dengan lokasi tambang dan memerlukan penambahan peralatan transportasi, belt conveyor. Crusher jenis ini dilengkapi penggerak roda crawler atau roda ban secara terpisah atau bisa dilepas. Kemudian bisa digunakan untuk memindahkan crusher ke lokasi lain pada saat diperlukan. Untuk memindahkan ke lokasi lain diperlukan pembongkaran sebagian komponen peralatan atau tanpa pembongkaran komponen peralatan, tergantung dari medan yang dilewati. Dan ini adalah contoh gambar semi mobil crusher yang dilengkapi dengan penggerak roda crawler. Ini adalah contoh gambar semi mobil crusher yang dipindahkan ke lokasi lain, menggunakan alat traveler khusus. Dan ini adalah contoh gambar mobil crusher semi permanen, yang bisa dipindahkan ke tempat lain tanpa harus membongkar bangunannya. Ada beberapa contoh video untuk memindahkan semi mobil crusher, ke lokasi lain yang diinginkan. Semi mobil crusher ini dipindahkan menggunakan alat transport traveler khusus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Contoh pemasangan semi mobil crusher baru yang terbagi menjadi tiga komponen, yaitu hopper, crusher, dan bangunan ruang kontrol. Semi mobil crusher ini dipindahkan ke lokasi pemasangan dengan alat transport traveler khusus. Terima kasih telah menonton! Stasionari crusher! Crusher jenis ini dipasang secara permanen atau tetap, yang dibangun di dekat area tambang, dan pada umumnya digunakan dalam jangka waktu yang lama atau lebih dari 10 tahun. Crusher jenis ini tidak bisa dipindah ke tempat lain, karena pondasi yang digunakan untuk membangun crusher plant dibuat secara permanen. Kalaupun akan dipindahkan ke lokasi lain harus dibongkar konstruksi bangunannya secara total. Ini adalah contoh gambar stasionari crusher. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!